Pemirsa produk pesantren saat ini tidak hanya berkota di sekitar pesantren, namun juga mampu menembus pasar ekspor. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gai Haji Ma'ruf Amin, saat berkunjung ke pesantren Assyalizi di Malang. Saat ini pemerintah sudah mendukung agar pesantren memiliki one pesantren one produk yang sudah mampu menembus pasar ekspor. Program one pesantren one produk yang digulirkan oleh pemerintah kini mulai menampakkan hasilnya. Saat ini banyak pesantren yang sudah memiliki produk unggulan untuk mendukung ekonomi pesantren hingga level ekspor. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Gai Haji Ma'ruf Amin saat melihat pameran produk pesantren di pesantren Assyadili, Kabupaten Malang. Tadi saya lihat, misalkan banyak sudah melahirkan produk-produk. ada kopi, ada hasil-hasil pertanian, dan sudah banyak. Sudah mulai ada keinginan untuk juga bersama-sama dengan produk dari pesantren yang lain. Produk yang Jawa Timur kan dikembangkan OPOP, one pesantren one produk. Jadi ternyata di sini dari saya lihat banyak sekali, di Malang saja sudah banyak, bahkan sudah ada yang ekspor. Sudah ada yang ekspor. Nah, Anur itu sudah mengekspor produk, dari produk one pesantren, one produk dari OPOP, yang dikembangkan di Jawa Jawa. Itu sudah, sudah artinya, sampai saat ini sudah bergerak, yang kita eminkan, yang menjadi pusat pemberdayaan ekonomi seorang. Jadi sudah kita harapkan bahwa selain melahirkan para ahli-ahli agama, kita nyebutnya itu, apa namanya itu, mutafakkihin, tapi juga itu sebut mu'amirin. Mu'amirin itu orang yang memakmurkan bumi. Mu'amirin al-arda, yaitu dalam bidang-bidang ekonomi, dan pengembangan teknologi. Dalam kunjungan ini, Wapres mendukung agar produk pesantren mampu bersaing dengan produk lainnya, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi kepada santri dan masyarakat sekitar.